Intro Assalamualaikum Halo sahabat Ibasca TV Kembali lagi nih di podcast santri kali ini Yang dimana ini udah kesekian kalinya Jadi disini aku mau Menerlain diri aku dulu Nama aku Nela Saida Kalian bisa panggil aku Naisa Disini aku duduk sebagai host Seperti biasanya Dan disini di depan aku ada ghost star Yang udah kita tunggu-tunggu nih Siapa ya? Mari kita kenal Halo assalamualaikum sahabat Ibasca TV Perkenalkan nama aku Aisyah Rahmah Budiyono Biasa dipanggil Aisyah sekarang kelas 11 Kelas 11 Kita kan, oh iya kita Sekelas, enggak sekelas Beda kelas naik Beda kelas, oh iya lupa Jadi disini aku mau tanya Kesibukan kamu akhir-akhir ini apa Aisyah? Kesibukanku akhir-akhir ini alhamdulillah Sampai sekarang masih menjalani hari Dengan penuh semangat insyaallah Masyaallah Tapi juga sekarang aku baru aktif Di organisasi Ibn Abbas yaitu OSIA Sebagai apa nih di OSIA? Alhamdulillah di tahun ini aku diberi Amanah gitu untuk jadi Presiden OSIA Wah Masyaallah Presiden OSIA guys Sekarang kepo-kepo sama Presidennya Ini Presidennya Jadi disini aku mau membahas dulu tentang Berani beraksi dengan organisasi Jadi organisasi yang baik itu tergantung dengan pengurusnya yang baik juga Kalau semisal pengurusnya bertanggung jawab Pengurusnya bisa mentaati peraturan Mengatur dengan baik Maka organisasi itu juga akan berjalan dengan baik gitu loh Nah karena Allah juga menciptakan kita pertama kali itu Untuk apa sih? Kita juga diciptakan pertama kali itu Untuk menjadi khalifah yang baik di bumi ini gitu kan Nah jadi kalian harus tahu pembahasan kita pada podcast santri kali ini kan Jadi kita akan bahas tentang Berani beraksi dengan berorganisasi Nah disini aku mau tanya dulu nih Aisyah Jadi organisasi yang efektif dan juga organisasi yang produktif Itu apa sih menurutmu? Organisasi yang efektif dan produktif gitu Kalau menurutku organisasi sendiri itu kan Kita bersama-sama mencapai tujuan yang baik gitu ya Naya Jadi disini tuh kita tahu gitu Kalau organisasi efektif dan produktif itu sangat penting gitu Nah kalau menurut aku sendiri gitu Aku keingat gitu Ada ucapan dari Alipin Opitalib Kalau disitu kebaikan yang terorganisir Itu bisa kalah dengan kebatilan yang tidak terorganisir Jadi menurut aku sendiri Namanya organisasi ini tadi penting bagi kita buat berusaha gitu Menjadikan sebuah organisasi itu jadi organisasi yang efektif dan produktif Aisyah punya alandesan berorganisasi gak? Alandesan berorganisasi Kalau aku sendiri mungkin aku keingat gitu Nah dulu di awal kita setelah reorganisasi gitu ya Kita ada LDK OSEA itu bareng Pematerinya kalau gak salah Ustaz Ali Goofron gitu Kamu ingat gak sih? Ingat-ingat dong Itu disitu beliau menyampaikan gitu Ada lima landasan berorganisasi Jadi yang pertama ada tujuan menopang keyakinan Maksudnya disini tuh tujuan menopang keyakinan tuh Jadi aku memaksakan diriku gitu Buat kalau aku nih lewat OSEA ini aku bisa mengembangkan potensiku gitu Aku lewat OSEA ini banyak manfaat yang bisa aku dapet gitu Habis itu kalau untuk yang kedua itu ada tujuan Jadi tujuan itu dia nanti bakal menumbuhkan semangat gitu Kenapa bisa kayak gitu gitu? Jadi sebisa mungkin gitu Diusahakan kalau kita memulai sebuah organisasi gitu Kita harus punya tujuan yang jelas Tujuanmu tuh apa sih untuk organisasi ini gitu Nah nanti disitu nantinya kan kita jadi punya keinginan nih Buat mencapai tujuan itu kan Makanya kita harus semangat kayak gitu Kalau misalnya aku ditanya nih Nay Kayak tujuan utamamu apa gitu di OSEA gitu Kalau yang kita tahu gitu kan Nay Di awal kan emang organisasi di IFA sih masih belum jadi satu gitu kan Jadi itu tujuan utama aku banget gitu ya Jadi selama aku mengembang amanah ini Aku pengen jadikan OSEA ini satu kesatuan yang kompak gitu Jadi gimana caranya aku harus memutar otak Sama temen-temen yang lain juga Sama kamu juga Buat kita jadiin OSEA lebih kompak gitu Habis itu kalau yang ketiga itu ada gairah Habis itu yang ketiga itu ada gairah membakar energi Maksudnya apa sih? Kalau kita udah punya tujuan yang jelas Jadi kayak goals utamamu apa Kamu tuh udah tahu Nanti kamu bisa semangat dari situ Dan kita jadi enjoy gitu ngelakuin Hal-hal yang harus kita lakuin Apa yang jadi kewajiban kita gitu Dan emang nanti mungkin kayak Dari banyaknya plan yang kita punya gitu kan Kita mungkin ngerasa ya Ya Allah ini ada kesulitan kayak gitu Tapi kita harus yakin gitu kan Allah pun Di filman gitu di saat Al-Insyirah itu ada Inam al-Usriyusra gitu Jadi kayak di setiap kesulitan Itu pasti ada kemudahan di dalamnya Dan itu aku yakin akan itu gitu Aku sendiri pun kayak Selalu menanamkan gitu di pikiranku kayak Ya Allah aku tuh ingin mempersembahkan yang terbaik untukmu gitu Melalui ausia ini Jadi Ridoilah hamba ya Allah Amin Mudahkanlah hamba gitu Habis itu yang Yang kelima itu ada Yang kelima itu ada persiapan menopang dasar Maksudnya apa sih? Menurutku tuh Jadi ketika kita di awal Kita mau gabung dalam sebuah organisasi Itu harus Kita harus benar-benar paham gitu Oh organisasi itu ini isinya kayak apa sih gitu Jadi Apa-apa yang nanti kita pahami dari organisasi itu Bisa kita jadikan landasan dasar osia gitu Untuk jadikan osia lebih baik Kalau menurutku sih itu Lima landasan organisasi Oke Terus Pasti organisasi itu kan Berkumpul banyak orang-orang Yang dimana itu bisa menjadi sarana dakwah gitu Buat orang lain Menurut kamu gimana tuh cara menjadikan organisasi sebagai sarana dakwah? Menjadikan organisasi sebagai sarana dakwah gitu Tentunya Itu hal yang wajib banget ya Emang harus diniatkan dari masing-masing orang gitu Tapi Hal ini pun juga gak gampang gitu ya Nanya gak mudah gitu Buat kita Berusaha gitu Pokoknya kita Sebisa mungkin kita harus berusaha Kalau Kapan lagi gitu Kesempatan tuh gak bakal datang dua kali gitu Kalau menurut aku kayak gitu ya Jadi Kayak kita tetap berusaha gitu Oh iya ini aku udah dikasih amanah kayak gini Kamu inget gitu sah Kamu harus inget Kalau Kesempatanmu untuk jadi presiden osia ini gitu Itu gak bakal datang dua kali Jadi ya itu bener-bener bisa gitu Untuk kita jadikan sarana dakwah gitu Semua tergantung niat sih Terus Pasti kamu pernah mengalami masa yang futur Kamu tau gak itu masa futur tuh apa? Masa futur tuh dimana Kayak kita ngerasa Capek Capek dong gitu ya Capek gitu Aku sendiri pun Pernah mengalami masa seperti itu Walaupun Disini Aku maksudnya Gak sesibuk Kamu mungkin ya Ya aku ada jadwal sendiri Buat aku kerja gitu Sebagai osia gitu loh Maksudnya Kalau semisal kamu lagi capek Lelah Terus apa motivasi kamu Buat kamu bangkit kembali? Kalau menurut aku sih Namanya futur tuh manusiawi Ananya kayak Siapa coba yang gak pernah futur gitu Tapi kan Balik lagi gitu Gimana kita bisa menanggulangi futur Yang baru ada di dalam diri kita gitu Kalau Mungkin sih aku Aku sering dong Ngerasa kayak gitu Kan aku juga manusia nih gitu Tapi Disitu aku terus kayak Apa ya Menegur diriku sendiri Ya Allah Kamu tuh masih diberi kesempatan loh Masa kamu masih Masa kamu mau membiarkan dirimu Tetap jadi kayak gini gitu Jadi Mungkin aku disitu juga bisa cari Apa ya Semangat lewat temen yang lain Kayak gitu Sebenarnya banyak cara sih Apalagi kita dipondok gitu kan Kita bisa Ngobrol-ngobrol ya kan Mencari solusi Berdiskusi ya kan Terus Habis itu Kamu kan seorang pemimpin Fungsi pemimpin itu apa sih Fungsi pemimpin gitu At least disini Aku gak bilang ya Kalau Asia ini udah baik gitu Dan apalagi aku gitu Aku udah baik Kita masih jauh dari kata itu gitu Tapi disini Aku diberi kesempatan gitu Untuk berbagi ke semua temen-temen disini Jadi gak ada salahnya kali ya Aku ngomongnya gini gitu Mungkin selama beberapa bulan Kita gabung di Asia ini gitu Aku bisa ngambil kesimpulan sih Semuanya itu fungsi pemimpin apa gitu Mungkin untuk yang pertama tentunya Fungsi pemimpin ini Merencanakan gitu ya Kayak kita merencanakan Merapikan sesuatu yang Itu jadi rencana kita gitu Nah Terus nanti yang kedua Tuga ada Pimpin gitu Namanya pimpin ini nanti Kita gak cuma Sekedar mengarahkan tim kita Buat kayak Kamu harus Kamu harus gini Kamu gini ya gini Gak gitu Tapi Sebagai seorang pemimpin Harusnya kita mencotohkan Kayak Kamu harus melakukan ini Kayak gini loh caranya Kayak gitu Jadi biar Jadi apa sih Nah istilahnya kayak Jangan omong doang gitu kan Yang ketiga Mungkin ada Komitmen Nah komitmen ini menurutku juga Penting banget gitu Dan komitmen ini pun Butuh istiqomah gitu Nah ini Sebenarnya juga Bukan hal yang mudah gitu Tapi menurut aku Ya ya sudah Ini dah waktunya kita Untuk seperti ini gitu Habis itu yang terakhir Anda tanggung jawab Tanggung jawab Dan evaluasi Nah ini Hal terakhir ini yang Menurut aku paling penting gitu Oke Kalau gitu Pesti dalam suatu organisasi Pesti waktu diskusi Atau apapun itu tuh Kamu pernah ngerasa gak sih Ada miscommunication Ya Ya itu pasti Di event apapun Itu pasti pernah terjadi Dan Menurut kamu Itu kan Pesti Ada Cara mengatasinya Seperti komunikasi efektif Menurut kamu Komunikasi efektif itu Seperti apa? Komunikasi efektif Wow Sampai sekarang pun mungkin Aksia gitu Masih jauh dari kata Komunikasi efektif gitu ya Dan Sebuah organisasi pun Namanya miscommunication Itu kayak Hal yang biasa gitu Tapi Oke kita Kita boleh bilang gitu Miscommunication ini Adalah hal yang biasa Tapi kan Masa Iya sih Namanya miscommunication Mau kita biarin Terus nanti kita ada Event selanjutnya Bakal kayak gini terus gitu Nah kalau menurut aku sendiri Komunikasi yang efektif gitu ya Komunikasi yang efektif ini tadi Menurutku Tinggal gimana Pemimpinnya sih Pemimpinnya Bagaimana mengarahkan Tim-timnya itu tadi Karena Namanya Tim itu ya Tim itu memperkuat upaya gitu Jadi Kalau kita bersama-sama Namanya organisasi itu bersama-sama Jadi Organisasi itu bukan tampil sendiri gitu Nah kalau kita lakukan bersama-sama Itu Akan memperkuat Kinerja pengurus Akan Memperingatkan Apa Akan memperingatkan Kinerja Kayak itu Kalau menurut aku Kamu pernah gak Susah Sudah susah Hevalan Atau Tafid Udah Habis itu Kamu juga Akademiknya Lagi Intinya bingung Antara akademik Tafid Sama organisasi Kamu susah Nge-managenya Tapi kamu pernah gak Merasa kayak Aku kayak Pesti bisa Aku pasti bisa Mengatur segala ini gitu Gimana cara kamu Planning Karena Jujur ya Akan Hidup tuh kan sama kamu Kayak kita 24 jam Bareng sebelum GT sama GB Itu bisa kan Aku melihat Catatan kamu Kayak kamu bikin Suatu planning-planning Misalnya Diberikan Kepenonton motivasi Gimana cara Memplanning sesuatu Dengan baik gitu Sebenernya Kalau dibilang Aku udah pinter Buat memanage Waktu tuh Juga enggak sih Tapi Mungkin Dulu Aku cerita aja nih ya Kan aku gabung di OSIA Udah sejak Kelas 7 gitu Kelas 7 pun disitu Bener-bener titik Dimana aku kayak Baru masuk pondok Terus kamu ikut organisasi Terus kamu Harus setor Gini-gini Masih harus ini Masih belum itu Gini-gini Nah tapi Gak tau kenapa gitu Aku juga kayak Sebenernya disitu kayak Apa sih Disini kayak kapok banget gitu kan Kapok Aku masih Belum bisa kayak gini Belum bisa kayak gini Tapi Menurut aku Disini tuh Kesempatan besar kita Buat Kita tuh Apa ya Bisa pinter gitu Bisa pandai memanage waktu gitu Kalau Aku sendiri sih Gimana memanage waktu Antara akademik Tafit dan organisasi gitu Oke Memang yang jadi tujuan utama Kita di IBS ini kan Tafit gitu Tafit dan akademik gitu Tapi Namanya organisasi pun Menurut aku Menurut aku tuh Tetap penting gitu Dan Mungkin memang Kita belum tau juga ya Kapan sih yang kita Pengalaman yang kita dapetin Di organisasi ini Bakal Kepake gitu Memang kita Belum saatnya gitu kan Nah Tapi Menurut aku Kalau cara memanage waktu sendiri Setelah kan Tetap apa yang jadi prioritas kita itu Ter Apa ya Tetap di nomor satu kan gitu Kayak misal Mungkin aku disini Di IBS yang Jadi prioritas aku Tafit gitu Jadi gimana caranya Aku bakal ngakuin Di organisasi Aku bakal Ngurus Masalah osia Kayak gitu Nah itu setelah aku menyelesaikan Tafitku Setelah aku menyelesaikan Akademikku gitu Nah ya contohnya mungkin Bisa Kalau aku sendiri Nah ya aku berusaha Untuk berusaha Aku tuh kalau misalnya Ke kelas gitu Aku ke kelas tuh Sebisa mungkin Aku gak bawa kuran Nah ya Karena Itu waktumu untuk belajar Iya itu waktu Ya ini waktu untuk belajar gitu Iya iya Nah terus kalau misalnya Di halakoh Mungkin di halakoh ini Agak sulit ya menurutku Kan kaunya itu Keterlaluan ya kan Kalau pagi Kamu gak sih Nah mungkin kalau misalnya Di halakoh ini Aku berusaha gitu Kayak Gimana caranya Aku Ngaji dulu Setor dulu Kayak gitu Apakah kalau Godaan halakoh terbesar Ini kan ngantuk ya Ngantuk sih Kita gak mau ngantuk Tapi diri ini Meminta ngantuk Iya gak tau Kenapa ini Kayak mata tuh Kita tuh kurang tidur Dan akhirnya Kediduran Iya gitu lah ya Itu biasa sih Tapi Maksudnya Loh masa iya sih Kita mau membiasakan Ngantuk ini di halakoh gitu kan Nah disitu mungkin aku Bisa cari cara gitu ya Dengan Minum mungkin Atau mungkin ya Bediri Iya bediri Kayak gitu sih Aku tau yang itu Nah terus habis itu Gimana cara menjadikan Osia ini Menjadi Organisasi yang Berkembang Dan efektif Produktif Menurut kamu Kamu punya tips-tips Tertentu gitu gak Waduh tips-tips Wah Sampai sekarang pun Dari aku sendiri tuh Ngurus Osia gitu ya Itu kayak masih Terus berjalan gitu ya Mengikuti waktu ini gitu Sampai nanti Akhir ke pengurusan gitu Nah tapi Kalau menurut aku sendiri Gimana cara Menjadiin Osia berkembang Kita harus Apa ya Tetap Istiqomah juga gitu Kita hanya istiqomah dalam kebaikan Tapi kita juga Gak boleh capek gitu Buat sama-sama ngajak Satu tim ini Ngajak pengurus-pengurus yang lain Untuk Tetap berada di kebaikan gitu Di posisi yang Apa ya Kita bareng-bareng gitu Menjadiin Ibn Abbas lebih baik gitu Dulu aku jadi keinget Naya waktu aku Di SMP itu ya Waktu mau masuk SMA sini Aku tuh kayak tau mikir Masa aku mau di Ibas lagi gitu kan Ibas tuh Jauh dari ekspetasiku gitu ternyata Nah tapi disitu Gak tau kenapa ya Ini mungkin Ini aku yakin dari Allah gitu ya Disitu aku tuh jadi mikir Kayak Kalau misalnya kamu udah bilang Ibas itu jauh dari ekspetasimu gitu Terus apa Kontribusi apa Yang mau kamu kasih gitu Buat Ibas gitu Nah jadi Ini pun kayak Aku masih terus berusaha gitu Bareng teman-teman yang lain juga Untuk Jadiin Ibn Abbas lebih baik Ini tadi menelaruhi Osia gitu Insya Allah Oke oke Terus habis itu Dalam suatu organisasi Mesti ada pemimpinnya Nah ya itu kamu lah Pemimpin Osia Untuk tahun ini Gimana Cara Jadi organisator yang baik Dan bisa Mengorganisir Orang-orang itu Organisator yang baik Lagi-lagi ya Naya Aku masih jauh dari kata itu Gampang kita semua saling Ya Itulah Memperbaiki diri Menjadi organisator yang baik Balik lagi Yang pertama niat gitu Kalau menurut aku sih niat ya Kamu mau jadiin Osia ini Jadi apa nih Kalau mau jadi beban Semua aku yakin ya Kalau kamu ngerasa Osia ini beban Ya udah kamu ngejalanin semuanya tuh Dengan berat gitu Nah itu yang pertama niat Kalau aku sih Bapak ibuku selalu bilang nih Naya Kayak apa-apa tuh Dilakuin dengan Hati yang tulus gitu Sebenernya aku tuh Terus sempat mikir sih kayak Ngomong apa sih gitu Hati yang tulus Hati yang tulus gitu Tapi ternyata Ketulusan hati ini tadi Menurutku Ngaruh banget gitu Dalam kita melakukan Segala aktivitas gitu Kayak misal kita Baru kayak Tonton nih naik Biasanya naik kayak Ya Allah si anak ini Gini-gini gitu kan Ya itu pasti benar Tapi kalau misal kita disitu Kayak Loh enggak gitu Untuk apa aku malah ngeluhin Hal yang kayak gini gitu Harusnya aku Berusaha buat cari solusi Dan lain sebagainya gitu Nah itu mungkin Yang paling penting menurut aku Ketulusan hati Oke Jadi ketulusan hati itu Penting ya dalam Segala bidang kehidupan ini Aku pun mengalami Seperti itu Nah terus habis itu Aku tahu syah Kita mungkin belum beranjak Terlalu dewasa Tapi kita ya Sudah remaja gitu loh Maksudnya Kita bakal Di kuliah nanti Kita Pasti juga Maksudnya kamu Enggak mau sih ikut Organisasi waktu kuliah nanti Pasti Kalau misal iya pun Apa Manfaat Organisasi Kita Dari organisasi Sekarang ini loh Kan pasti kita udah dikasih ilmu ya Lewat LDK Lewat pengalaman-pengalaman yang terjadi Terus Menurut kamu itu ada gak Faedahnya Buat nanti Untuk kedepannya Oke mungkin Kalau jadi kita sendiri Emang belum merasakan Sampai di fase itu Tapi aku disini Aku disini yakin Mungkin Kesuka-dukaan aku Selama Ada di osia ini Aku mungkin Emang belum 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 paham Ini juga gunanya Buat apa Tapi disisi lain Aku yakin Kalau Apa yang aku dapatkan Di osia ini Pengalaman apapun Yang aku dapatkan Di osia ini Itu bakal besok Kepakai selama aku Di kuliah Dan mungkin Kalau di kuliah pun Kita Kayak di UNIS itu Gak tau sih Kalau aku Yang aku tau gitu ya Kita bakal ketemu Sama masyarakat di luar sana Yang orangnya ini Lebih bermacam-macam Daripada teman-teman kita Di Ibas gitu kan Nah jadi mungkin ini Menurut aku sih Tahap awal gitu ya Tahap awal buat kita itu Mempelajari lingkungan Buat kita itu kayak Tau gimana sih gitu Organisasi gitu Karena ini Ini menurutku latihan Apa ya Latihan kecil lah Dari sini kayak gitu Atau berpengaruh menurut aku Oke Apa namanya Di organisasi itu Pasti ada Kesulitan yang terjadi gitu Kita tuh Gak bakal pernah tau Tiba-tiba Ini bahas event aja kali ya Maksudnya kayak Tiba-tiba Event ini tuh Menjadi Rusa Apa sih bahasanya kayak Kamu paham gak? Kamu paham gak? Iya Baksudnya kayak Tidak sesuatu ekspetasi gitu loh Terus Terkadang ada beberapa orang yang kayak Aku gak mau lagi Jadi ini gitu Contoh Orang MC gitu ya Terus Terjadilah sesuatu Yang emang itu tuh Gak Apa ya Gak valid lah Buat si MC-nya ini tuh Mengatakan hal seperti ini Terus kayak temen-temen tuh kayak Memojokkan dia gitu Terus kamu sebagai Seorang Seseorang Pemimpin gitu ya Walaupun kamu Bukan menjadi Panitia yang ketuanya gitu loh Tapi gimana kamu cara Membangun hubungan yang baik Dengan orang itu Maksudnya Kamu menasihati orang itu Seperti Gimana gitu loh Bapak sih? Kayaknya pernah terjadi ya Iya Iya Orang yang bahas ini Gimana kamu mengatasi itu Gimana kamu Cara Cara Menasihati orang itu loh Kayak Gimana biar gak terpojokkan Ayo semangat organisasi lagi Kamu paham gak sih? Iya Aku paham Wajar ya Kalau mungkin dia ngerasa Ngerasa kayak gitu Menurut aku Wajar gitu Tapi Di sini ya Ya balik lagi gitu Kapan lagi coba kita Bakal jadi MC Di suatu event Di Ibas Kayak gitu Kapan lagi Jadi ini ya Aku pun bilang gitu kan Ke dia kayak Ya gak apa-apa gitu Ini udah terlanjur gitu Toh Kalau kamu mau Nyesel-senyesel apapun Kamu harus apa gitu Kamu harus bertindak apa gitu kan Iya Kayak Gak apa-apa gitu Itu-itu ini jadi pengalaman Pengalaman buat Kita Kayak gitu Kalau aku sih lebih Kayak gitu sih Oke Mau gimana lagi juga Intinya aku udah Melihat dari Apa yang kamu omongkan ini Aku udah bisa melihat Bahwa kamu ini memang punya Sikap pemimpinan Kamu jangan tersipu Waduh Tapi Aku gak bohong Aku tuh kan Maksudnya Kita kan udah Kita kenal dari itu ya Kelas 10 ya Kita sehujurnya bareng ya Ini agak Agak pribadi ya teman-teman Tapi ini sedikit Cerita aja dari aku Jadi aku tuh Kenal sama Aisyah itu Udah dari kelas 10 gitu kan Nah Aisyah ini tuh Dari aku Masuk Masuk Hujroh Hujroh tuh kamar ya teman-teman Disini tuh Aku tuh kayak ngerasa Bener-bener ada orang SMA Aku tuh kayak anak SD Aku gak bilang Naik Kamu yang bilang Bener-bener kayak ada Anak SMA Terus kayak Yang sesenyum itu gitu loh Dia tuh orangnya tuh Emang terlihatnya Di depannya Judas gitu loh Emang Keterlihatan pemimpin seperti itu Tapi Di dalamnya Dia tuh punya Emang Sesuatu yang tertata gitu Aku kalo liat planningnya dia Ngeliat sticky notesnya dia Nyuci Jemur Belajar Gini-gini Itu nanti kayak Kalo udah itu Kayak yang Paling yang gak kelakuin Itu cuman beberapa Aku juga pernah tanya ke teman-temannya dia Kayak Teman-temannya cerita Kalo misalnya Aisyah itu loh Naik Kayak gak pernah Planningnya tuh gak pernah Kekelakuin semuanya gitu Planning cuman 1-2 gitu Oh gitu ya Jadi emang Insya Allah Dia akan menjadi Pemimpin yang baik Untuk usia Tahun 2023 Dan 2024 Gitu Soalnya Eh soalnya ya 22 23 Maaf guys Soalnya banget guys Aduh Gak apa-apa Iya Amin Karena aku kayak gini juga Aku mau jadi Apa ya Gak mungkin gitu Gak Namanya pemimpin yang baik Itu juga gak jauh dari Tim yang kompak Kayak gitu kan Jadi aku tetep Minta dukungan Juga buat teman-teman semua Kayak gitu Buat seluruh pengurus Kayak untuk Kita jadiin Ibno Abbas ini Lebih baik lagi Gitu Ya pastinya Kita harus menjadikan Ibno Abbas ini Menjadi Sekolah yang Patut Dilihat oleh orang lain Ya kan Iya tentu Dengan organisasinya juga Kita harus bisa keren Seperti sekolah-sekolah lainnya Gitu Jadi teman-teman Intinya Dari pembahasan aku Bersama Aisyah ini Kita bisa memberi keputusan Bahwa Berorganisasi itu Gak dilakukan sendiri Berorganisasi itu Bersama-sama Kita berdiri bersama-sama Gak cuman sendiri Nah Berorganisasi juga Itu harus penuh dengan ketulusan Keikhlasan Gak boleh yang namanya Kayak Aduh Kayak apa ya Cucianku belum Belum dicuci Masih numpuh gitu kan Terus tiba-tiba Kalian meninggalkan Misalnya ada rapat gitu ya Suatu rapat Hanya untuk kepentingan pribadi Intinya Organisasi adalah sebuah soft skill Yang dimana Itu tuh Kita Aku juga Sebenarnya bukan merasa bangga Tapi kayak Aku memang butuh organisasi ini Aku butuh Aku butuh osia Itulah mengapa Mungkin aku bisa manage waktu itu Juga karena osia gitu Osia yang mengajari aku gitu Jadi ya bisa diambil kesimpulan Bahwa osia ini penunfaat Buat orang-orang Yang ada di dalamnya gitu Aku bersyukur Aisyah pun bersyukur Tentu dong Kita Sebenarnya Kita harus melakukan Yang terbaik gitu kan Jadi sebelum menutup Kita jargon dulu Ini dibaca apa Berani beraksi Dengan organisasi Nah nanti kalau aku bilang Apa sih Osia gitu Gimana Osia 2022 2023 Berani beraksi Diga organisasi gitu ya Oke Aku hitung ya teman-teman Osia 2022 2023 Berani beraksi Dengan organisasi Terima kasih Aisyah Iya sama-sama Sampai ketemu dengan Aisyah Dadah